Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliancah secara resmi membuka acara Musrenbang tahun 2024, tahun anggaran 2025 sekecamatan Sungai Bahar. Bertempat di Aula Kantor Camat Sungai Bahar, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliancah membuka secara resmi kegiatan Musrenbang sekecamatan Sungai Bahar. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh DPRD Moro Jambi, Robinson Sirait, Kepala OBD, serta Camat dan Kepala Desa sekecamatan Sungai Bahar. Dalam sebutan penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliancah mengatakan, peningkatan yang perlu dilakukan di Sungai Bahar ini, yakni infrastruktur. Tentunya untuk peningkatan ini perlu koordinasi satu sama lain antara Kepala Desa dan Pemerintah, sehingga pelan-pelan masalah infrastruktur bisa terselesaikan. Karena jangkauan Moro Jambi sangat luar sehingga perlu anggaran yang besar jika infrastruktur terselesaikan sehingga perlu secara bertahap. Dari Kabupaten Moro Jambi, Nova Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Pemirsa dalam rangka mengukuhkan Kepala Desa Makarjaya sebagai datuk penghulu dalam gelar acara adat Melayu. Acara tersebut bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Desa Makarjaya, Kecamatan Bahar Selatan pada kemisian. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahini Delian Syah, menyampaikan mengukuhkan Kepala Desa Makarjaya sebagai datuk penghulu Lembaga Adat Melayu Desa Makarjaya. Dalam kesempatan ini, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahini Delian Syah, ikut menyaksikan langsung acara pelantikan Ketua TPPKK Desa Makarjaya, pengukuhan Bunda Paut dan Posyendo Terpadu. Penjabat Bahini Delian Syah berpesan kepada datuk penghulu yang baru saja dilantik agar dapat mengemban amanah dengan baik, dapat menjadi penengah yang bijak. Tak hanya itu, Ketua TPPKK dan Bunda Paut yang baru saja dilantik agar dapat bekerja keras dalam hal penurunan angka stunting terhadap anak, karena anak merupakan cikal bakal untuk masa depan, sehingga bisa meraih generasi pembangunan ini akan terus berlanjut. Acara pengukuhan gelar adat dan pelantikan TPPKK dan Bunda Paut ini ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hangzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Kejangsaan Negeri Sungai Penuh akan memasang gelang detection kit yang merupakan gelang elektrik kepada para tahanan yang telah ditetapkan statusnya sebagai tahanan oleh Kejangsaan Negeri Sungai Penuh. Guna untuk mengantisipasi agar para tersangka tidak melarikan diri. Untuk mengantisipasi agar para tersangka kasus kriminal tidak melarikan diri, maka pihak Kejangsaan Negeri Sungai Penuh akan memasang gelang detection kit yang merupakan gelang elektrik kepada para tahanan yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Kejangsaan Negeri Sungai Penuh. Baik yang berstatus tahanan kota maupun tahanan rumah, gelang tersebut berfungsi untuk memantau keberadaan para tersangka atau tahanan Kejangsaan Negeri Sungai Penuh agar tidak melarikan diri. Gelang detection kit ini rencananya akan dipasang di kaki dan tidak boleh dilepaskan hingga ada ketetapan hukum tetap bagi para tahanan atau tersangka. Jika yang bersangkutan melakukan pengerusakan pada gelang detection kit ini, maka akan mendapatkan sanksi oleh petugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Di mana tu tahap awal Kejangsaan Negeri Sungai Penuh menerima sebanyak 27 unit gelang detection kit dari Kejangsaan Agung Republik Indonesia. Adalah gelang elektrik yang diperuntukkan kepada tahanan-tahanan yang ditetapkan statusnya oleh Kejangsaan Negeri Sungai Penuh. Alat-alat ini dikirim dari Kejangsaan Agung, khususnya dari bidang Kejangsaan Agung Muda Intelijen, untuk memantau setiap pergerakan-pergerakan dari tahanan atau terdakwa yang kami lakukan penahanan. Yang kami terima ini sebanyak 27 unit gelang detection kit, kemudian juga jaringan operatornya dengan PC komputernya sebagai pemantau. Setelah itu, tahanan yang akan dipasang gelang detection kit ini juga termasuk tahanan residivis dan tahanan yang memiliki jumlah korban yang tinggi. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan ke harapan Anda pada BNews kali ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Baik TV Jambi di bawah ini. Saya Inna Fajar Sari, pamit undur diri dari harapan Anda. Sampai jumpa, Baik TV, baik untuk semua. Terima kasih. Terima kasih.